Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang berjumpa kembali dengan saudara-saudaraku sekalian pada saat ini Doa dan harapan saya, roh jiwa dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, amin Nah saudara saya melihat di media sosial saya, salah satu media sosial saya Seorang sepertinya ustadz saudara yang menyampaikan sesuatu hal yang menarik ya Dan menurut saya ini pola pikir yang sangat keren ya Ada ustadz-ustadz yang saya sukai cara dia dalam memberikan narasi-narasi saudara Ada juga yang saya kurang sepaham dan hanya menjelek-jelekkan agama lain khususnya Kristen saudara ya Saya menanggapi mereka kalau yang hanya menjelek-jelekkan atau memutar balikkan Alkitab kita Tetapi ketika ada yang menurut saya perlu dikembangkan dan di Apa ya saudara kalau saya bilang perlu kita belajar juga dari apa yang mereka sampaikan Karena cara berpikir mereka adalah cara pikir yang bijaksana ya Ustadz ini mengatakan bahwa ISIS itu memperlakukan wanita sebagai Suatu objek yang terkesan saudara yang memang seperti itu ya jadi korban Ya jadi budak untuk ya saudara gak elok untuk saya sebutkan ya Karena itu saudara wanita itu adalah mulia dihadapan Tuhan Wanita tidak harus kita korbankan demi untuk keinginan kita sebagai laki-laki Saudara di dalam Alkitab beberapa kali Tuhan Yesus bersama-sama dengan wanita-wanita Bukan untuk jadi korban saudara Tetapi Yesus mengasihi mereka Yesus mencintai mereka dengan kasih yang tulus dan murni Mereka dikatakan bahwa mereka adalah wanita berdosa Dari pandangan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Tetapi Yesus mengasihi dan mencintai mereka Saudara saya ingin berkata kepada saudara khususnya para wanita-wanita Dimanapun saudara saat ini berada yang menyaksikan video-video saya Tayangan-tayangan saya Bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan Saudara dicintai oleh Tuhan Yesus Sekalipun mungkin saudara dilecehkan Saudara diperlakukan tidak adil Oleh siapapun Saya ingin berkata kepada saudara bahwa Datanglah kepada Yesus Dia menerima saudara dengan kasih Dan Tuhan mengajarkan saya Kami sebagai hamba-hamba Tuhan Untuk mengasihi umat manusia Tanpa harus memandang dan membeda-bedakan Saudara di dalam grup saya Seorang yang beragama Bukan beragama Kristen saudara Ternyata ada di dalam grup saya Komunitas Kristen Indonesia Di awal-awal saya membangun grup itu Ada banyak yang menyerang grup itu Karena pikir mereka mungkin grup itu adalah grup Sesuatu yang mungkin perlu diwaspadai saudara Tentunya itu adalah pemikiran yang salah Karena saya membuat grup itu adalah untuk membangun Saudara-saudara Kristen Saudara-saudara saya iman Mungkin yang lemah imannya Yang lagi goya Mereka masuk di dalam grup itu dibangun Lalu tidak sedikit juga ada yang Beragama Muslim yang masuk di dalam grup itu Saudara dan menyimak Perbincangan atau komentar-komentar di dalam Dan satu saat saya menemukan Komentar daripada seorang ibu Yang sepertinya Lelah dengan kehidupannya Saya tidak tahu apakah lelah dengan apa yang terjadi dengan dirinya Dan dia berpesan di dalam grup itu Saudara Dia ingin percaya Yesus Tentunya saya sebagai seorang hamba Tuhan dan pemilik grup Tidak memaksa dia untuk percaya datang kepada Yesus Biarkanlah dia memilih jalannya sendiri Satu saat dia kesulitan Saudara Dan saya berdoa sama Tuhan Tuhan bagaimana dengan ibu ini Lalu saya putuskan untuk membantu dia Saudara Padahal ini dari online Saya belum pernah ketemu dia tetapi saya berdoa Dan saya tergerak untuk bantu dia Intinya bahwa Saya membantu dia karena saya mengasih dia sebagai umat ciptaan Tuhan Tanpa ada embel-embelnya Saudara Terserah dia memilih jadi Kristen atau tidak itu terserah Dan saya belum pernah ketemu Saya tidak pernah berkomunikasi lewat teleponan Hanya lewat pesan saja Tetapi intinya Saudara Kita diajarkan umat-umat Kristen Umat-umat Tuhan Pengikut-pengikut Yesus Diajarkan untuk mengasihi semua orang Bukan karena kita punya mau Bukan kita mengasihi perempuan karena Kita ingin menjadikan dia sebagai Sarana untuk Ya aneh-aneh Saudara Bukan Kalau ada hamba Tuhan yang melakukan itu Itu adalah hamba Tuhan yang tidak benar dan harus bertobat Karena di dalam ajaran Bible Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi manusia tanpa syarat Ya jadi Saudara kalau ada yang mungkin Saudara mengalami tekanan saat-saat ini Jadi objek pelampiasan sesuatu yang tidak benar Berdoa sama Tuhan Datang kepada Tuhan Biar Tuhan yang memimpin Saudara Dan pesan saya kepada siapapun khususnya Saudara-saudaraku yang seiman atau hamba-hamba Tuhan Marilah kita menularkan kasih kepada sesama umat manusia tanpa harus memandang Oh dia dari agama Kristen, dari Muslim, dari Buddha, dari Hindu Tetapi Tuhan mengajarkan kita mengasihi umat manusia tanpa syarat Karena itu Saudaraku kalau Saudara berbeban berat saat ini datang kepada Yesus Yesus mengasihi Saudara Yesus mengajarkan Dia banyak melakukan keajaiban pada saat dia masih ada dalam dunia ini Tuhan Yesus Saudara Dan sekarang dia pergi kepada Bapak di surga dan dia masih hidup sampai sekarang Dan dia akan datang kembali untuk menjemput setiap Saudara yang percaya kepada dia Dan yang mengasihi dia Biarlah apa yang saya sampaikan kali ini Saudara bermanfaat bagi Saudara-saudara sekalian Dan kita lihat cuplikan daripada seorang ustad Yang menurut saya pernyataan-pernyataan yang sangat mulia Dan kita harus pupuk sebagai sesama umat beragama di bangsa ini Selamat menyaksikan Saudara, Tuhan memberkati Bapak tahu kan kerusuhan yang terjadi di Irak itu Dengan kaum Yazidi itu ISIS itu Itu kan gak manusiawi ISIS itu begitu masuk ke Yazidi Itu dianggap semuanya kapir Dan perempuannya itu adalah tawanan perang Ketika dia tawanan perang Maka statusnya adalah budak Yang bisa diperjualberikan dan melayani hubungan seksual Itu kejahatan kemanusiaan di Irak abad 21 kemarin Itu gara-gara apa itu Gara-gara omongan tanpa ilmu Berapa banyak perempuan Yazidi Berapa banyak perempuan yang dari Kurdistan itu Bersaksi di pengadilan di depan PBB itu Di komite kemanusiaan itu Kenapa? Mereka hilang kehormatan Mereka dipaksa Untuk melayani kebrutalan tentara Atas nama apa itu? Agama Jadi jangan kemudian Kita itu seenak-enaknya Mengeluarkan fatwa keagamaan Yang nanti konteksnya itu jadi salah ISIS itu bilang Ini Yazidi kafir ini Saya sekarang mau mendirikan hilafah yang ada di mana itu Di Irak Dia masuk Semua yang melawan Statusnya nanti adalah apa ini? Tawanan Dan yang perempuan itu menjadi apa itu? Menjadi budak Seperti dulu kata dia Apa yang terjadi? Begitu statusnya budak Budak itu boleh diapakan oleh sayidnya Tanpa ikatan apa itu? Pernikahan Boleh dijual Apa yang terjadi Bapak Dengan wajah Islam saat itu? Gara-gara apa ini? Gara-gara orang ngomong sembarangan Ditangkap oleh orang awam Orang awamnya punya nafsu Atau Orang sudah stres Lihat Bapak Orang yang meledakkan dirinya itu Itu bukan orang yang kemudian Kita tahu sejarahnya itu orang taat Enggak Pak Itu rata-rata Orang yang sudah diputus asakan Dari rahmat Allah Kamu ini berzina Kamu ini punya minuman keras Kamu ini punya minuman keras Kamu ini tidak masuk surga Sekarang mau tidak masuk surga? Mau Pak Dicuci dulu Dia terjerumus dalam maksiat yang luar biasa Nanti didekati dengan pendekatan agama formal Takut-takut dengan neraka Dicuci dulu ini Dicari orang Yang maksiatnya banyak Kalau dikasih tahu neraka Langsung takut Tapi diputus asakan dari taubat Pak Enggak mungkin Enggak masuk neraka Masuk surga Kamu itu udah jahat Saya ingin taubat Pak Oh gampang Ini ada jalan singkat Masuk surga Apa? Ledakkan bom itu di Bali Itu nanti Kamu akan apa itu? Kamu akan cepat masuk apa ini? Masuk surga Dan orang-orang itu orang-orang kapir Memang mereka nanti juga masuk neraka Percepat saja mereka Supaya masuk ke dalam api Neraka Bodoh Pak Percaya Apa yang terjadi? Ya itu tadi Ada jiwa yang hilang Ada kehormatan yang diinja-inja Dan begitu seterusnya Fawaizzati Kata Allah nih Fawaizzati Kata Allah Maka dengan kehormatanku Allah nih bersumpah La u'adhiban Saya akan azab kamu nih Kepada lisan itu Bi'adhibin La u'adhibu bihi syai'an minaljawari Itu artinya Hati-hati Dengan yang namanya Lisan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!